Beralik informasi lain, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Kemenkominfo menangguhkan atau mensuspen tiga konten milik YouTuber cantik Kimberly Ko atau Kimihime. Penangguhan konten Kimihime tersebut karena berisi video yang dianggap pelanggar asusila. Sejumlah konten video milik YouTuber cantik Kimberly Ko atau Kimihime ditangguhkan atau disuspen atas permintaan Kementerian Komunikasi karena dinilai melanggar asusila. Keputusan penangguhan setelah adanya laporan dari pengawas penyerahan Indonesia, ya, APPI terkait banyaknya masukan masyarakat yang keberatan dengan konten yang diunggah oleh Kimihime. Bahkan awal tahun ini sebuah petisi online mencatat 40 ribu lebih netizen setuju untuk menghapus konten Kimihime dari YouTube. Selain laporan masyarakat, Kominfo juga mendapatkan permintaan resmi dari Komisi 1 DPR RI yang kemudian ditindaklanjuti dengan permintaan penangguhan kepada pihak Google. Kimihime bawa konten-konten alasan kenapa kami melakukan suspend terhadap tiga kontennya, kemudian melakukan pembatasan umur terhadap enam kontennya. Itu kami jelaskan kepada yang bersangkutan secara langsung, kemudian meminta dia untuk mematuhkan. Selain tiga kanal yang ditangguhkan, enam konten Kimihime harus diberi batasan umur. Tapi konten kreator seluruh Indonesia bahwa pemerintah ini aware, kami menghargai kreasi mereka, kreativitas mereka, tapi mohon tolong memperhatikan bahwa yang menonton konten mereka itu tidak hanya orang dewasa. Tadi dari video terbarunya Kimihime menyatakan bahwa setidaknya ada 16 persen yang menonton videonya itu adalah anak-anak. Nah tentu saja kita perlu beri konten-konten yang positif, yang kreatif tapi tetap positif, yang tidak vulgar. Saat ini akun Youtube Kimihime telah memperoleh lebih dari 2.250.000 subscriber. Akun yang dibuat pada tahun 2012 lalu ini berisi konten video rekaman Kimihime saat bermain sejumlah game online. Dan dalam videonya, Kimihime kerap memakai pakaian yang seronok. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Dendi Bernadi, Ainews, melaporkan.